Sebanyak 48 santri dan santriwati TPK-TPSK Masjid Al-Jadid corong padang panjang negari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota mengikuti Katam Al-Quran tengah pekan ini. Katam Al-Quran ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya di Masjid Al-Jadid. Wali Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu yang langsung melepas pawai Katam Al-Quran mengungkapkan, Katam Al-Quran ini sebagai momentum awal bagi peserta untuk lebih memperdalam ilmu Al-Quran. Seperti ilmu tilawah, tajuit, dan terjemahan yang pada akhirnya dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Generasi muda saat ini harus menjadi perhatian seluruh pihak agar dibentengi dengan pemahaman agama sehingga terhindar dan jauh dari perbuatan negatif yang bisa merusak masa depan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, semangat masyarakat secara umum, kemudian semangat dari anak-anak kita untuk belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran tentunya akan semakin baik ke depannya. Dan tentunya kita berharap dengan pelaksanaan Katam Al-Quran ini, tentunya kita kembali menegaskan kepada anak-anak bahwa bukan berarti kita sudah selesai membaca Al-Quran, tapi tentunya dengan Katam Al-Quran ini tugas kita selanjutnya adalah untuk lebih memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran. Peserta dari Katam Al-Quran kita pada siang hari ini yaitu berjumlah 48 orang dari anak-anak TPA Al-Jadid atau TPK Al-Jadid, Nah kemudian untuk yang perempuan 30 orang dan laki-laki 18 orang. Dan acara ini adalah acara rutin kita setiap tahun yang kita adakan di Jorong Padang Panjang, khususnya di TPK Al-Jadid, Jorong Padang Panjang. Sementara itu wali Jorong Padang Panjang Arif Rahman mengapresiasi kegiatan ini, karena dengan Katam Al-Quran dapat terciptanya generasi muda yang kuat iman dan bertakwa. Selain itu peran orang tua juga diharapkan dapat membimbing anaknya agar memiliki karakter yang kuat dalam keagamaan. Harapan kita dengan adanya Katam Al-Quran ini semoga anak-anak didik kita bisa lebih meningkatkan lagi bacaan Al-Quran mereka. Untuk kedepannya mudah-mudahan tidak sampai di sini saja pembacaan Al-Quran mereka. Untuk kedepannya mereka lebih meningkatkan pembacaan Al-Quran-nya dan bisa menjadi bekal untuk hidup mereka dalam menempuh kehidupan nanti.